Halo, kami dari kelompok 2 POP YPPK Merauke. Perkenalkan ya. Hai, nama saya Stephanie Ulai, saya dari SDI UPPK Lombos Kogodimurya. Hai, nama saya Gino Sabina, dari SDI Santo Francisco 111. Hai, saya Martina Dili, dari SDI UPPK Santo Francisco. Hai, saya Egen, dari SDI Santo Francisco 111. Hai, saya Egen, dari SDI UPPK Santo Agustinus Bambu Pemali Merauke. Hai, nama saya Egen, dari SDI Santo Agustinus Bambu Pemali Merauke. Ayo, kita simak videonya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah karton bekas, yang besar dan yang kecil untuk membuat roda, tali jemuran, lakban, double tip, lem, gunting, kertas origami, pipa bekas ukuran seperempat, koran bekas, benang, piring untuk membuat lingkaran, metran untuk mengukur, dan kertas AVS. Ayo, kita mulai. Pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat lingkaran menggunakan piring plastik, mengguntingnya dengan karton, lalu kita menempelnya. Setelah itu, kita mengukur pipa untuk penahan roda-roda yang akan kita letakkan pada bok. Kemudian, kita pasang kedua pasang roda itu pada sisi kiri dan kanan. Setelah roda terpasang, maka yang harus kita lakukan adalah kita akan melubangi karton tersebut pada sisi sebelah kiri dan sebelah kanan dengan menggunakan gunting. Tujuannya agar kita bisa memasukkan tali tambang yang nanti akan digunakan sebagai daya tarik. Lalu kita menyimpulkan agar terjadi dorongan karena tarikan dan juga gesekan. Setelah itu, kita tempelkan karton-karton dan juga gambar-gambar untuk mempercantik bok tersebut. Nah, sudah jadi deh. Oke, ayo kita coba. Kita tarik dari sebelah kiri dan juga ditarik dari sebelah kanan. Hai semuanya, hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Nah, pertama-tama untuk kita mensimulasikan alat peraga yang ada di sini, kita harus membagi dua kelompok dulu. Di sini ada kelompok satu, dan ada kelompok dua. Nah, media ini sangat cocok kita gunakan untuk mengenal gaya. Nah, sekarang kita akan mulai permainannya. Percara bermainnya adalah lawan yang dapat melewati garis batas ini adalah pemenangnya. Maka, mohon simak baik-baik dan perhatikan apa yang mempengaruhi gaya itu bisa terjadi. Oke, pemenangnya adalah kelompok satu. Tunggu saja. Satu, dua, tiga. Oke, pemenangnya adalah kelompok satu. Teman-teman, sebelum kita bermain, kalau kalian melihat gambar ini, kira-kira siapa pemenangnya? Kita lihat sama-sama. Satu, dua, tiga. Oke, pemenangnya adalah kelompok satu. Nah, setelah melihat video yang tadi, kira-kira kesimpulan apa yang teman-teman bisa dapat dari kegiatan yang Bapak Ibu Guru lakukan di depan? Sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.